Intro Halo Sobat Barbar Pecinta Militer Garis Keras Terulang kembali Baru-baru ini anggota TNI bernama Serma Bisri Anggota Koramil 11 Kali Wulung Kabupaten Kendal dikeroyok oleh 2 orang preman Hingga babak belur di kawasan terminal Mangkang, Kota Semarang Kejadian tersebut bermula Saat Serma Bisri turun dari angkutan umum di seberang terminal Mangkang Pada Rabu 16 Maret 2022 sekitar pukul 11 siang Namun tiba-tiba saat ia hendak melanjutkan perjalanan menggunakan bus antar kota Ia dihampiri oleh seorang calo angkutan umum yang menawarkan jasanya Namun Serma Bisri yang saat itu memakai pakaian sipil Menolak dan mengabaikan tawaran calo tersebut Lantaran ia tidak memiliki uang lebih dan hanya membawa uang pas-pasan Lalu preman yang bernama Dengkek dan Joko itu justru menarik tangan Serma Bisri Baku hantam pun tak terhindarkan Namun pada saat baku hantam Serma Bisri lebih memilih bertahan dan tidak melakukan serangan balasan kepada para preman tersebut Seorang saksi mata yang melihat kejadian tersebut mengungkapkan bahwa Kedua preman itu memukul Serma Bisri di bawah pohon pinggir jalan Namun setelah kejadian baku hantam itu Kedua preman tersebut langsung kabur melarikan diri Antara mereka tahu bahwa yang mereka pukuli adalah anggota TNI Perlu kita ketahui Serma Bisri saat ini mengalami luka serius di bagian wajah dan tulang hidungnya patah Sehingga harus menjalani perawatan insentif di RSUD Tunggu Rejo, Kota Semarang Ibtu Budi Setiono selakukan nitreskrim polsek ngalian Membenarkan kejadian tersebut Setelah mendapatkan laporan Para pelaku kini dalam pengejaran pihak kepolisian Dan dalam waktu dekat Para preman ini akan kena cidu Bagaimana tanggapan kalian? Hukuman apakah yang setimpal untuk para preman ini? Kalau admin sih hidungnya dipatahkan Silahkan adu mekanik di kolom komentar